hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman dan juga bunda-bunda semoga dalam keadaan sehat wa alfiyat ya sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah klik video aku jangan lupa untuk bantu support channel aku dengan cara di like comment dan di subscribe ya terima kasih dan lanjut ke videonya disini aku lagi mau belanja ya Mam jadi ini tuh tempat agen yang sekarang lagi hits banget di daerah aku gitu ya Mam karena memang disini tuh murah-murah banget aku sini nggak banyak shoot ya Mam karena agak malu aja gitu karena disini juga eh kelihatan banget gitu ya Mam kalau nge-shootnya disini aku belanjanya tuh sore hari jadi kayak udah sisaan gitu ya Mam udah tinggal sedikit tapi ya udah nggak nggak apa-apa karena memang aku perlu ya Mam disini tuh aku mau bikin bakwan sama mie bihun goreng gitu ya Mam dan makanya tadi itu kita belanja untuk keperluan yang memang nggak ada di rumah dan ini yang aku beli aku ada beli candler ini tuh yang crispy ya Mam harganya tuh Rp39.500 terus ada Tabena sebesar ini tuh harga cuma Rp13.000 dan ini untuk bihunnya harganya Rp8.000 lanjut yang aku beli ini aku beli baso ini harganya Rp26.000 ya Mam yang isi Rp50.000 ini tuh merek warisan menurut aku ini tuh enak ya Mam dan nggak asem gitu terus aku juga ada beli labu siem ini untuk labu siemnya sebenarnya aku lupa tadi harganya berapa tadi udah aku cantumin memang untuk harga semuanya eh pokoknya nih yang labu siem ini sekilonya tuh cuma Rp5.000 ya Mam dan untuk kol juga sama ini sekilonya Rp5.000 tapi aku beli setengah aja karena eh besar banget ya Mam tadi kolnya dan ini bawang merahnya murah banget menurut aku sekilonya tuh Rp18.000 kalau di daerah teman-teman berapa nih untuk bawang merah dan ini aku juga ada beli wortel itu secukupnya aja dan untuk daun bawang aku juga beli tadi udah sisanya aja ya Mam yang aku ambil semua lanjut disini aku mau wadahin aja untuk frozennya untuk baso ini sih biasanya untuk campuran gitu ya Mam aku bebekinan atau sayur sop gitu untuk anak aku dan untuk nugget ini juga selingan untuk sarapannya abiu ya Mam yang aku suka sih kalau nugget itu canceller sama dari belfoot ya Mam belfoot juga sebenarnya kayak hampir sama sih ya Mam menurut aku kayak canceller malah dia lebih murah gitu tapi karena tadi nggak ada yaudah aku ambil canceller aja yang crispy terus ini untuk bawang merahnya aku tuang dulu ini sih Alhamdulillah ya Mam nggak kecil-kecil gitu atau nggak besar banget juga yang sedeng lah gitu jadi kalau ngupasin kulitnya nggak ngebosen gitu ya Mam kalau kecil banget tadi aku sekalian aja beli sekilo untuk bawang merahnya untuk stok dan ini untuk wortelnya untuk aku simpan itu biasanya aku potong kayak gini ya Mam untuk ujung-ujungnya biar nggak cepet busuk gitu dan untuk wadahnya aku alasin pakai tisu dapur dan kalau untuk daun bawangnya di sini nggak aku cuci dulu ya Mam jadi aku buang aja yang kotoran tanahnya gitu jadi seperti ini aja aku potong dua karena biar muat juga ya Mam di wadahnya kalau dan bawang ini sih memang kepake banget ya Mam untuk dadar telur atau juga bikin bakwan gitu ya Mam makanya perlu banget untuk stok eh daun bawang gitu dan aku pun kalau sayur sop itu cuman pakai daun bawang seledri wortel sama kol aja ya Mam karena untuk buncis sama kentang itu aku sama yang lain juga nggak ada suka gitu ya Mam makanya isiannya tuh cuman itu aja kalau sayur sop jadi praktis aja ya Mam dan pas suami juga sama anak aku tuh kurang suka sama buncis ya Mam makanya aku aku tuh jarang banget beli buncis kalau lagi belanja mingguan dan ini untuk kolnya aku potong juga ya Mam potong dua atau potong tiga gitu karena memang nggak muat di wadahnya dan ini Alhamdulillah untuk belanjaan aku sekarang ya Mam ini aku memang kebanyakan beli persayuran aja karena biasanya untuk ikan sama ayam itu suka lewat ya Mam depan rumah aku yang naik motor jadi ya udah aku stok untuk sayur sama perbumbuan aja dan itu ya Mam yang abiu beli juga dia ada beli pringles gitu itu harga Rp15.000 murah ya Mam kalau di minimarket itu lumayan mahal dan ini ke pas hari ulang tahunnya abiu ya Mam aku cuma bikin kue coklat bolu coklat gitu sama puding coklat ya Mam ini memang yang kesukaannya abiu ya udah aku bikin sendiri aja ini aku hiasin juga pakai Mas Melo ya Mam karena lagi ada di rumah gitu Masya Allah Alhamdulillah anak aku tuh sekarang udah umur lima tahun di Januari kemarin ya Mam sebenarnya ini aku baru pos aja semoga abiu jadi anak yang soleh anak pintar anak baik hati pokoknya saya sayang sama orang tua keluarga semuanya ya Mam dan sehat selalu dimurahkan rezeki dan juga keberkahan dalam hidupnya amin robal alamin dan ini kayak gini aja sih ya Mam aku untuk supesin si abiu enggak yang mewah-mewah gitu karena dari kecil juga abiu sebenarnya udah udah sering ya Mam aku rayain ulang tahunnya jadi yang lima tahun ini ya udah kayak gitu aja simple aja karena tadi tuh abiu di hari hari biasa ya Mam ulang tahunnya jadi dia sekolah dulu dan ini pulang sekolah sekitar sorean gitu ya Mam kita ajak makan di luar gitu dan abiu katanya mau makan mie tapi nggak mungkin ya Mam aku bikin mie instan jadi ya udah aku ajak ke makanan ramen ya Mam atau di Gokana di deket rumah aku gitu di mall ya udah untuk biar dia happy aja sih ya Mam atau apa ya Oh ini tuh hadiah lah dari kita gitu kayaknya yang aku kalau mau beli mainan gimana ya Mam dia tuh kayak jarang banget untuk maininnya kalau yang dia minta aja gitu baru aku beliin tapi kalau aku kayak kasih hadiah mainan tuh eh enggak sih ya Mam biar aja aku kasih dia aja janan atau makanan aja nanti kalau misalnya dia ada yang mau dibeli gitu mainan apa baru nanti aku beliin jadi disini tuh aku nggak ngasih kado apa-apa pas suami juga sama ya Mam dan untuk si abiu tadi tuh dia tidur karena memang pas siang itu dia nggak tidur ya Mam kalau secira sih tidur makanya tadi pas di perjalanan tuh dia tidur dulu dan ini dia udah aku bangunin disini aku udah sampai ke tempat makannya ini tuh di Gokana ya Mam di mall di deket daerah rumah aku karena memang dia sih suka aja ya Mam apa pokoknya tuh yang penting kayak mie-mian gitu ya Mam walaupun sebenarnya kan rasanya berbeda ya Mam tapi Alhamdulillah kalau si abiu tuh suka aja gitu makanan kayak gini kayak misalnya kayak pizza, burger gitu abiu sih suka-suka aja ya Mam tapi beda sama si cirad itu kayak kurang suka aja gitu ya Mam roti-rotian gitu kayak pizza atau mie yang rasanya ramen kayak gini juga si cirad itu kurang suka ya Mam ya gitulah beda ya Mam kalau kata aku abiu tuh makanannya modern tapi kalau cirad itu sukanya makanan yang tradisional gitu ya gitu namanya punya dua anak ya Mam pasti kesukaannya juga berbeda dan untuk si Cira disini aku nggak pesenin mie aku pesenin aja nasi yang kayak di Hockband gitu ya Mam yang ada kayak nugget-nuggetnya gitu Alhamdulillah sini Cira juga suka dan aku suapin karena memang untuk makanan aku juga belum sampai dan yang pertama di anterin itu makanannya Cira ya Mam jadi aku bisa untuk suapin si Cira dulu makan gitu dan ini aku tuh lagi mau cobain untuk salatnya ya Mam pastikan ada salatnya wortel gitu pakai mayonnaise karena si Cira nggak suka yaudah aku yang makan aja ya Mam sambil nunggu makanan aku datang kita tuh sengaja banget ya Mam tadi tuh nggak makan sore karena memang kita mau makan disini gitu dan kalau di Gokana ini dia tuh free sama kerupuk-kerupuk gitu ya Mam jadi kita bisa ambil berapa kali aja tapi wadahnya tuh kecil gitu ya Mam dan ini pesanan aku tadi tuh untuk pesenannya abiu untuk paswami aku tadi lupa ya Mam untuk fotonya yang pasti kita tuh beda semua pesenannya untuk kita makan berempat ini sama minuman itu habis 200 ribu aja ya Mam Alhamdulillah menurut aku untuk Gokana sekarang tuh nggak yang mahal gitu ya maksudnya ada yang mahal ada yang kisaran tuh dari 20 ribu sampai 40 ribu ya Mam kalau dulu kan kayaknya cuma dari 30-40 ribu gitu ya Mam tapi sekarang ada yang lebih murah gitu mungkin biar anak sekolah juga bisa makan disitu gitu dan ini sebelum pulang secara tuh lari larian ya Mam dia tuh seneng banget emang karena di mal ini juga nggak terlalu rame mungkin karena di hari biasa ya Mam bukan di weekend jadi secara lari larian dan dia tuh masuk ke tempat main ini ya Mam tadi pas kami nanya ini mau diisiin atau nggak saldonya kataku nggak usah karena secara tuh emang sukanya tuh kayak pindah-pindah aja gitu ya Mam dan nggak minta dinyalain juga gitu ya udah kata aku biarin aja gitu biar secara puas gitu dan nanti kita baru langsung pulang karena disini memang kita cuma mau makan aja ya Mam dan kita tuh langsung pulang ini kita udah di jalan pulang tapi aku minta muter dulu lewat jalan tel ya Mam maklum ibu-ibu tuh bosen ya Mam di rumah mulu jadi mau minta muter-muter dulu dan sekian dulu untuk video aku hari ini makasih banyak buat temen-temen yang udah nonton video aku sampai selesai semoga kalian suka jangan lupa untuk bantu support channel aku ya dengan cara di like, komen, dan di subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye